oke halo guys welcome back to rnf channel semua bisa kalau belajar oke di video kali ini kita akan bahas materi sedikit lebih advance ya di gerbang dasar digital yakni gerbang nor kepanjangan dari not or atau gerbang or yang kita notkan simbolnya gimana kak simbolnya kayak gini kita tulis ya simbol seperti seperti layaknya gerbang or simbolnya seperti ini nah namun di outputnya dia harus diberi not kayak gitu ya inputnya misalnya ini a dan b dan y nya sebagai output nah ini salah satu simbol yang sudah disederhanakan dari simbol itu ini tuh masih bisa kita jabarkan jadi seperti ini berdasarkan definisi kita dapat tuliskan gerbang or yang diberi not disini seperti itu ini inputnya a dan b outputnya adalah y kayak gitu ini simbolnya ya nah dari simbol ini kita juga dapat ketahui bahwa persamaan untuk gerbang nor adalah y sama dengan a ditambah b tapi setelah itu harus di notkan kayak gini jadi teman-teman tambah dulu inputannya eh inputan lagi tambah dulu inputnya lalu di notkan atau dibalikin atau di inverse gitu ya nah sehingga dapat kita ketahui tabel kebersamaan kebersamaan lagi tabel kebenarannya jadi kayak gini ya tabel kebenaran kita kasih garis terpisah supaya teman-teman ga bingung ga bingung kasih warna merah deh sini ya sip jangan merah deng ga suka warna merah warna putih aja ya nah ini lebih baik lebih bagus untuk tabel kebenarannya sendiri maka buat disini inputnya a dan b serta outputnya adalah y kasih garis kasih garis gitu lah ya anggap rapih misalnya inputnya yang b 0 1 0 1 yang a 0 0 1 1 misalnya kayak gitu ya maka outputnya disini jadi berapa disini menjadi 1 karena 0 ditambah 0 sepeda 0 tapi kita notkan atau kebalikan dari 0 menjadi 1 kalau yang disini 0 tambah 1 1 jika dibalikan dinotkan jadi 0 ini pun sama menjadi 0 dan ini pun sama menjadi 0 nah dari tabel kebenaran ini itu kita dapat buktikan dengan rangkaian listrik untuk penjelasannya jadi biar teman-teman lebih paham teman-teman bisa simak rangkaian listriknya ya kakak buat disini sip oke eee gambar rangkaian listriknya seperti ini misal listrik ya setiap rangkaian logika pada teknik digital itu bisa kita asumsikan ke dalam bentuk rangkaian listrik supaya teman-teman elektro disini pada dapat logikanya misal kakak punya sumber tegangan disini e misalnya atau v sama aja ya voltage dibebankan kepada sebuah lampu jika lampunya menyala maka maka indikasi 1 kalau misalnya lampunya mati itu menandakan 0 oke dalam binar bit digital kakak simbolkan variablenya y sebagai output nah disini dan kakak punya 2 switch yang kakak jadikan sebagai input yakni ini switch A variable A ya satu lagi switch B input yang keduanya kita tengok ke atas sedikit nah segini deh misal si A ini 0 B ini 0 maka dua-duanya adalah oh akan open circuit ya ini 0 ini juga 0 maka aliran arus dan tegangan akan mengalir ke sini karena dia disini terputus maka arus gak akan ada yang ngalir ke sini maka semuanya akan merambat ke si output sehingga si lampu ini menyala maka kita dapat tuliskan di tabel kebenaran jadi 1 lain halnya jika salah satu outputnya kita beri beri kondisi 0 eh beri kondisi 1 misalnya B nya nih B nya kakak beri 1 otomatis dia menjadi short circuit yang jadi terhubung ya yang jadi terhubung karena diberi kondisi 1 nah karena ini 1 maka eh berdasarkan penjelasan yang kakak jelaskan kemarin bahwa sifat arus itu seperti eh kondisi jalan tol saat kita bepergian kita lebih memilih jalur yang bebas hambatan ketimbang ketimbang yang macet bener kan? iyalah nah begitupun arus arus akan lebih banyak mengalir ke sini bentar lagi ke sini mungkin ada akan ada arus yang mengalir ke sana namun kapasitasnya sedikit mungkin micro atau 0, sekian mili kayak gitu ya dan itu pun tidak akan sanggup menyalakan si lampu sehingga kondisi outputnya akan menjadi 0 karena kita sedang bermain disini dalam dunia digital dimana kondisi output itu hanya ditentukan dalam dua kondisi kalau nggak high low kalau 1 itu high kalau 0 itu low jadi tidak ada kondisi nanggung gitu ya ini bukan analog kita udah main di era digital begitupun seterusnya untuk switch A nya on switch B nya off dan switch A dan B nya on itu tetap arus akan lebih banyak kalir ke sini sehingga outputnya menjadi 0, 0, dan 0 kayak gitu teman-teman gimana penjelasan dari kakak cukup jelas ya oke untuk penjelasan gerbang nor mungkin kakak cukupkan dulu jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah next video kakak akan lanjut ke gerbang nen oke dari kakak sekian wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati 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 terima kasih